Selamat adang di Wibu Center Tempatnya alur cerita manwa terbaru Oke, kita akan membahas kembali Ikan Shin Bertahan hidup menjadi ikan Di cerita sebelumnya Shin sedang melawan bos ikan terbang Tapi ia kewalahan Ia hampir kalah karena ada udang jicain kun Yang menyerang Shin secara tiba-tiba Shin terkena serangan si udang Dan itu membuat Shin kesakitan Kemudian Jihy sedang mencari makanan untuk naik level Dan ia memakan agang-agang untuk naik level Tapi ternyata masih kurang Kurang 1% Wala-wala-wala Apa sebenarnya ini si Jihy Makan agang-agang lagi nih ceritanya Dan ya cerita pun dilanjutkan Terlihat Baspa sudah tidak berdaya Karena terkena tusukan duri Tapi Baspa ingin membantu Shin Yang berkena serangan si udang Ia menguatkan diri dan berenang menuju Shin Dengan tubuhnya yang kesakitan Udang Jihyungun benar-benar tertegun Melihat kebijahan Shin dalam melawan ikan bos Ia tidak menyangka kalau ia berhasil Memunjukkan ikan bos sendirian Ia merasa kalau Shin jika dipiarkan hidup Akan mengancam para sufefor lain Jadi sebelum itu terjadi Mending di kill sekarang aja Saat Shin kesakitan Aku sudah melihatmu bertarung Dan aku menunggumu sekarat Sepertinya sudah saatnya kau untuk di kill Ucap Jihyungun dengan pedenya Shin pun menyayangkan hal ini Karena sebenarnya ia tidak mau membunuh sufefor lain Tapi karena niat licik si udang bangke ini Shin jadi muarah Walau ia sekarat Ia masih seorang Shin yang memiliki segudang ide Dan Shin pun bersiap menghadapi Si kampret udang Jihyungun Dan ya Shin pun berpindah Di posisi Jihye Saat ini Jihye sudah kecewa Karena ia kurang satu persen Untuk naik level lagi Ia harus makan lagi Ia harus cari makan Tapi ia tidak mau makan agang-agang lagi Lagian agang-agangnya Sudah pada pergi Jadi ia mau gimana lagi ya Kemudian Jihye menemui bau manis Ia merasakan bau pakan ikan Dan itu ya ketemu Itu bau pakan ikan Seorang pemancing Ya itu ada mata kailnya ya Jadi itu Kumpan pancing Wadidaw Ada yang lagi mancing ini Jihye pun menghampiri pakan ikan itu Dan disitu Sudah ada ikan karper Yang sepertinya Ia bukan ikan predator ya Jadi ia mungkin tidak akan menyerang Jihye gitu ya Dan Jihye pun meminta izin kepada ikan karper Untuk makan bareng Mukbang bareng itu ya Gantul tapi Penuk Jihye disepak sama ekor si ikan karper itu Yah lagian pakai minta segala Lu kan ikan neng Ngapain lu minta izin sama ikan Dan ya Jihye pun tidak bisa berbuat apa-apa Tapi gubloknya Itu ikan karper malah melahap semua Kumpan yang disediakan oleh pemancing itu Yang akhirnya Ia tersangkut mata kail Dan dipancing Diangkat dah itu si ikan karper Sama si pemancing Wadidaw Karena karma Ini karma buat yang pelit Langsung kena pancing Yah si ikan karper pun Naik ke permukaan Walah-walah-walah Mudar lu bro Karena kena pancing Sisa-sisa pakan upan Berjatuhan Dan itu membuat Jihye langsung memakan Sisa-sisa makanan itu Dan ya Cahaya terang menerangi tubuh Jihye Dan yes Naik level Yah berhasil ya Jihye pun langsung Meluncur ke arah Tempat Sin Yang sedang bertarung Yah semangat Jihye Ayo bantu paman Sin Kembali ke posisi Sin Saat ini Sin sedang menghadapi Jihyeon Gun Ia masih bertanya-tanya Kepada Jihyeon Gun Kenapa kau melakukan ini Tapi Jihyeon Gun Bodoh amat Misinya sebagai udang Adalah mengkill survivor lain Dan Cutting attack Serangan Jihyeon Gun Dilancarkan Jihyeon Gun Menggunakan skillnya Sin langsung menghindar Dan Death Serangannya sangat cepat Sedetik saja terlambat Ia akan K.O. Di saat menghindar Sin melihat ada Ikan terbang yang terapung Sin mau memakannya Untuk memulihkan kekuatannya Akando tapi Ada serangan Kapting attack Dari Jihyeon Gun Sin tidak bisa menghindar Karena staminanya habis Akando tapi Basbah datang Memantul Ia menjadi taming hidup Untuk Sin dan Trot Basbah terluka parah Terkena serangan Kapting attack Dari udang Jihyeon Gun Tapi berkat basbah Sin bisa makan Ikan terbang itu ya Dan Tui Naik level Kekuatan Sin kembali pulih Udang Jihyeon Gun Ketar ketir Dan Trot Screw attack Jihyeon Gun Terkena serangan Sin Sin benar-benar Marah Tapi Jihyeon Gun Berhasil menahan serangan Sin dengan cap Ikan udangnya Yang kemudian Clotting attack Sin terkena serangan Jihyeon Gun Dan terpental Jihyeon Gun Menggunakan Clotting attack lagi Secara beruntun Dan Sin kembali Sin kembali menghindar Sin langsung sembunyi Dan terlihat Jihyeon Gun Kesakitan Sepertinya capitnya Keseleok Sin pun melihat Ada Kailnya yang jatuh Itu ya Ia pun mengambil Kailnya Sencata pamukasnya Itu ya Kemudian Jihyeon Gun Benar-benar Merasa sakit Sepertinya Serangan Sin Membuat capitnya Patah tulang Walah-walah-walah Udang bisa patah tulang Gitu ya Kemudian Jihyeon Gun Mengingat kembali Kejadian Dimana ia bertemu Dengan bos Ikan besar Dimana ia Masih bersama Ikan cupang Dan Jihyeon Gun Masih mengingat Jelas dimana Si ikan cupang Mengorbankan dirinya Agar si udang Jihyeon Gun Tetap hidup Dan itu Membuatnya Hidup Untuk Mengkill Semua Survivor Dan tiba-tiba Sin sudah ada Di belakang Jihyeon Gun Dengan Skill Screw Attack Dan Boom Jihyeon Gun Berkenal Jihyeon Gun Terkenal Serangan dari Sin Ia terpental Kau yang Bulan-bulan Kau akan Menerima Akibatnya Ucap Sin yang Sudah Memegang Kembali Senjatanya Yaitu Mata Kail Ia menatap Jihyeon Gun Dengan Kemarahan Sin pun Mendekati Si udang Ia mengecek Apakah sudah Mati Atau pura-pura Mati Dan ternyata Iyun He Dia mengucapkan Iyun He Malahan Ia sedang Membayangkan dirinya Saat ia Masih menjadi Manusia Di tengah jalan Ada mobil Yang sedang Melaju cepat Di dalamnya Ada seorang Wanita hamil Dan juga Supir itu ya Yang ternyata Itu adalah Jihyeon Gun Dan istrinya Iyun He Ia sedang buru-buru Menuju rumah sakit Karena istrinya Mau melahirkan Agak Tetapi Di saat Menyebut Ada dua Mobil Dan Sekumpulan Perman Yang menghadang Jihyeon Gun Ia pun Paget Dan membanding Sederinya Ke sungai Apesnya Tuh sungai Maradana Malah Jadinya Mereka berdua Tenggelam Dalam mobil Di saat Mereka tenggelam Jihyen Gun Berusaha Menyelamatkan Iyun He Dengan Mengeluarkannya Dari mobil Ia memukul Kaca mobil Denggak pecah Dan melempar Tubuh Iyun He Untuk Keluar Iyun He Berhasil Mengapung Dan Jihyen Gun Tenggelam Bersama Mobilnya Ia pun Mudar Tapi Saat Berada Di dasar Laut Ia menemui Sinar Yang terang Yang kemudian Ia berubah Tubuhnya Menjadi Udang Ia pun Kebingungan Karena dirinya Saat ini Adalah Udang Merah Atau Biasa Disebut Red Cry Fish Susah Amat Bahasa Inggris Dan Ia pun Mendapatkan Quest Survivor Seperti Halnya Survivor Lainnya Yaitu Menjadi Raja Danau Dengan Mengkill Semua Boss Di Danau Atau Mengkill Semua Survivor Dan Sebuah Permintaan Akan Dikabulkan Dan Ya Petualangan Seekor Udang Merah Pun Diawali Namun Sayangnya Karena Dia adalah Seekor Udang Susah Untuk Bertarung Dan Si Ikan Lebih Besar Lebih Kecil Lebih Jepat Sedangkan Si Udang Hanya Bisa Melompat Dan Menjepit Jadi Ia Kesusahan Untuk Naik Level Satu Satunya Cara Naik Level Adalah Memakan Bangkai Ikan Dan Menghindari Ikan Ikan Besar Dan Memakan Bagai Ikan Agar Cara Hidup Jiongun Sebagai Seekor Udang Suatu Hari Ia mendengar Teriakan Minta Tolong Itu Dan Itu Adalah Ikan Cupang Yang Sedang Dikejar Oleh Blue Kill Dan Itu Adalah Seon Eun Ye Jiongun Kaget Sekali Melihat Istrinya Berubah Menjadi Ikan Cupang Dan Ia Pun Sigup Menolong Eun He Dengan Menariknya Dan Menyembunyikannya Setelah diselamatkan Eun He sangat senang Karena Ia Masih hidup Untuk kedua kalinya Dan Berwujud Ikan Cupang Dan Orang Yang Dicintainya Hidup Kembali Sebagai Udang Ia Merasa Bahagia Karena Ia Selalu Hidup Bersama Orang Yang Ia Cintai Yaitu Jeon Gun Jeon Gun Merasa Senang Karena Bisa Hidup Bersama Istrinya Kembali Dengan Wujud Udang Dan Ikan Cupang Kado Tapi Nasib Sial Mendatanginya Setelah Menghabiskan Waktu Bersama Ion He Mereka Bertemu Ikan Besar Yang Bisa Berbicara Dan Memberitahu Jeon Gun Kalau Hidup Sebagai Ikan Lama Kelamaan Akan Melupakan Jadi Dirinya Sebagai Manusia Dan Suatu Saat Akan Menjadi Ikan Pada Umumnya Dan Permohonan Hanya Bisa Dikabulkan Jadi Salah Satunya Harus Muka Mendengar Itu Jeon Gun Percaya Percaya Saja Dan Akhirnya Ia Mengkill Istrinya Sendirian He Wala 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 Malahan Istrinya Dikil Dan Ia Pun Mendapatkan Skill Yaitu Cutting Tag Wah Ternyata Seperti Itu Ceritanya Ya Ia Terpengaruh Oleh Ikan Bos Itu Ya Tapi Udah Kayak Gitu Gimana Lagi Kembali Ke Sin Yang Mau Mengkill Si Udang Jeon Gun Apa Yang Kau Tunggu Apa Kau Tidak Mengkill Ku Ucap Udang Jeon Gun Aku Bukanlah Dirimu Ucap Sin Sambil Menodong Si Udang Dengan Mata Kail Pancing Ya Kemudian Si Udang Mengatakan Kalau Sin Menikmati Hidup Hidup Menjadi Ikan Atau Hidup Terlalu Lama Menjadi Ikan Maka Lama Kelamaan Ia Akan Lupa Diri Sebagai Manusia Dan Akan Menjadi Ikan Sepenuhnya Ingatkan Dirinya Sebagai Manusia Perlahan Akan Pudar Dan Ia Akan Menjadi Ikan Liar Sebagaimana Ikan Hidup Jadi Kenapa Sin Motot Banget Bertarung Dengan Ikan Bos Toh Dirinya Juga Akan Menjadi Ikan Sepenuh nya Sin Yang Mendengar Itu Pun Jadi Bingung Soalnya Dia Saat Ini Memang Melupakan Beberapa Hal Seperti Seorang Bocah Yang Memanggilnya Ayah Tapi Ia Lupa Siapa Bocah Itu Wah Beneran Ternyata Lupa Sama Anak Sendiri Walau Walau Ternyata Memang Lupa Bener Waduh Ya Karena Kesal Dengan Omongan Si Udang Sin Pun Mau Menggil Si Udang Dengan Mata Kain Dan Si Udang Menggunakan Skill Dig Alias Menggali Ia Lari Dengan Masuk Kedalam Basir Dan Menghilang Wanjrit Kabur Lagi Si Udang Udah Dua Kali Nyerang Malah Kabur Malah Selanjutnya Bakal Dikil Bro Wanjrit Tapi Omongan Si Udang Jadi Membekas Di pikiran Sin Karena Saat Ini Ia Juga Tidak Tau Wajah Istrinya Oh Ye Yon Padahal Baru Kemarin Ketemu Waduh Bahaya Ini Tapi Sin Berpindah Ke Posisi Direktur Kang Itu ya Kita Lihat Direktur Kang Lagi Mancing Direktur Kang Diberitahu Anak Buahnya Kalau Oh Ye Yon Telah Ditangkap Dan Sedang Menuju Ketempat Direktur Kang Saat Ini Tapi Direktur Kang Memberitahu Anak Buahnya Untuk Ya Langsung Sajalah Ditinggelamkan Di Danau Daripada Dibawa Kesini Langsung Sajalah Dibuat Mudar Dicemplungin Ke Danau Biar Dia Bisa Menemani Suaminya Sin Dan Ya Mendapat Perintah Itu Mobil Yang Membangun Oh Ye Yon Berhenti Ke Sungai Dan Ia Bersiap Nyong Perungin Oh Ye Yon Wah 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 Sin Kembali Ke Posisi Ikan Sin Sin Masih Kepikiran Omongan Jeon Gun Yang Memang Merasa Telah Merupakan Wajah Oh Ye Yon Istrinya Bending Mengubus Kerjaan Saja Yaitu Mengkill Si Kamret Bos Ikan Terbang Si Bos Masih Melompat Lompat Masih Mubat Mabit Kesakitan Dan Tubuhnya Sudah Mulai Lemas Dan Tapi Ia Belum Kau Karena Ia Perlu Di Ulti Sekali Lagi Biar Langsung Kau Paman Sin Paman Sin Ucap Jehe Tapi Sin Buat Sin Sadar Kalau Jehe Telah Kembali Jehe Sangat Khawatir Karena Tubuh Sin Terluka Parah Tapi Sin Langsung Menyelah Dan Bertanya Kepada Jehe Kemana Saja Kau Jehe Ucap Sin Kau Tidak Membantu Bas Payah Kemudian Jehe Menjelaskan Kalau Ia Ingin Membantu Paman Sin Mengalahkan Si Bos Ikan Terbang Dengan Skill Ultinya Ia Ingin Menggunakan Skill Pamukas Tapi Karena Cuman Bisa Digunakan Sehari Sekali Jadi Ia Tidak Bisa Menggunakannya Saat Ini Namun Jika Ia Naik Level Maka Skill Akan Langsung Aktif Jadi Ia Menggunakannya Lagi Dan Tadi Dia Mencari Makan Untuk Naik Level Dan Setelah Naik Level Ia Langsung Kembali Tapi Sepertinya Ia Tidak Butuh Kan Ya Karena Si Ikan Bos Udah Lemah Sudah Terbujur Kaku Itu Kemudian Sin Mengatakan Kalau Dirinya Tadi Bertemu Si Udang Jeon Dan Si Udang Mengatakan Kalau Semakin Lama Dirinya Menjadi Ikan Maka Ingatannya Sebagai Manusia Lama Kelamaan Akan Hilang Jadi Ia Agak Bimbang Sekarang Karena Ia Ketakutan Jika Ia Benar-benar Melupakan Istrinya Dan Dendamnya Terhadap Direktur Kang Sin Ucapan Jeng Gon Waduh Tapi Jihye Berusaha Menenangkan Sin Karena Ucapan Itu Terlalu Dibuat Buat Karena Sebelumnya Jihye Juga Bertemu Ikan Besar Yang Mengatakan Hal Yang Sama Tapi Jihye Tidak Percaya Karena Kuncinya Hidup Sebagai Manusia Adalah Hidup Bersama Tidak Sendirian Selalu Berkomunikasi Dan Saling Menanggung Beban Tidak Sendirian Harus Bersosialisasi Tidak Melakukannya Sendirian Dan Tidak Menanggung Beban Sendirian Harus Bersama Saling Mendukung Mendengar Ucapan Jihye Sin Jadi Ingat Sosok Istrinya Yang Ia Katakan Sama Persis Dengan Nasehat Jihye Saat Dirinya Masih Menjadi Manusia Yang Mana Ia Sering Tidak Pulang Ke Rumah Dan Ia Langsung Nasehat Seperti Itu Sama Oh Hie Dan Berkat Ucapan Jihye Sin Jadi Semangat Kembali Dan Saat Ini Ia Mau Mengkill Si Boss Tapi Sin Ingin Tahu Skill Ulti Apa Yang Jihye Miliki Selama Ini Ia Belum Diperlihatkan Langsung Di depan Sin Ia Ingin Melihat Sekuat Apa Skill Serangan Ultinya Si Jihye Dan Silahkan Tuh Si Boss Dikil Sama Loh Jihye Kemudian Jihye Mengiakan Dan Langsung Ulti Laser Beam Cuuu Notifikasi Muncul Boss Skygeazer Telah Dimusnahkan Dan Cezeng Tubuh Ikan Terbang Langsung Berlubang Manjerit Skillnya Terlalu OP Ini Cuk Gile Mana Ada Ikan Mas Punya Laser Beam What The Hell Ucap Sin Begitu Melihat Jihye Menggunakan Ultinya Sin Pun Jadi Ngeri Dengan Tuh Cewek Ternyata Sangat Kuat Sekali Cuk Gak Bisa Dipandang Wanita Lagi Gak Bisa Dipandang Remeh Ini Si Cewek Jihye Ini Si Ikan Mas Dan Pagi Pung Datang Wajit Bertarung Semalaman Ternyata Gak Tidur Ya Setelah Melihat Bangkai Boss Ikan Terbang Sin Pun Mau Menggunakan Predator Kepada Bangkai Itu Tapi Ia memberitahu Jihye Kalau dirinya Kalau Kalau dirinya Lupa ingatan Setelah Memangsa tubuh Si Boss Tolong Ingatkan Kebali Bahwa Dia adalah Sin Karena Saat ini Jihye Sudah Paham Cara Mengatasi Lupa Ingatan Jihye Pun Mengiakan Dan Sin Pun Langsung Melahap Dan Mengaktifkan Predator Notifikasi Naik Level Bermunculan Sin Telah Melahap Ikan Terbang Dan Naik Level Dengan Cepat Kemudian Ia memperoleh Skill Barunya Yaitu Serangan Duri Spring Out Wadidaw Itu Serangan Ulti Si Ikan Boss Terbang Keren Ini Tambah OP Mantap Jiwa Kemudian Ada tugas Tambahan Muncul Di hadapan Sin Dan Misi Itu Membuat Sin Kaget Karena Misinya Adalah Menyelamatkan Oh Yeion Yang Terjerat Dengan Jebakan 850 Meter Lagi Ke Utara Sin Yang Melihat Itu Langsung Meluncur Tanpa Pamitan Sama Ji 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 Yang Sedang Menyelamatkan Si Baspa Langsung Bingung Soalnya Si Sin Langsung Meluncur Tajam Tanpa Memberitahu Apapun Kepada Dirinya Waduh Kenapa Itu Paman Sin Dan Diperlihatkan Ada kapal Dengan Dua Orang Di Dalamnya Satu Orang Memegang Tubuh Ohyeyon Yang Mau 60 Wah Jadi Ternyata Beneran Mau Dikil Si Ohyeyon Wah 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 Bahaya Sin Melihat Dua orang Itu Dia Sangat Warah Yang Kemudian Meluncur Kehadapan Dua Preman Itu Bangke Sin Pun Beraksi Menghajar Dua Preman Itu Dan Screw Etek Sin Menggunakan Skillnya Untuk Menghajar Si Preman Kurus Dan Puk Si Pria Kurus Tidak Merasa Kesakitan Justru Ia Merasa Pria Besar Telah Mencitaknya Si Pria Besar Tidak Merasa Mencitaknya Aneh Banget Dah Apa Itu Hantu Yang Mencitaknya Ya Ada Hantu Disini Sin Yang Sedang Melayang Di udara Pun Tidak Berdaya Dan Ia Sempat Melihat Ohyeyon Yang Tergeletak Dan Buk Sin Jatuh Ke Kapal Ia Benar Benar Marah Si Kampret Sin Melihat Sekitar Ia Harus Bertindak Sesuatu Untuk Menyelamankan Ohyeyon Dan Ya Ia Tau Mau Melakukan Apa Setelah Melihat Mesin Pendorong Kapal Masih Hidup Kemudian Si Kurus Bertanya Kembali Kepada Si Pria Besar Apa Si Pria Besar Benar Benar Tidak Mencitak Dari Belakang Ya Si Pria Besar Menjawab Tidak Mana Ada Mencitak Dari Depan Ya Udahlah Bodoh Amat Sin Yang Saat Ini Berada Di Kokpit Kapal Langsung Bergerak Ke Tuas Kapal Itu Sepertinya Pedal Gas Soalnya Mesin Kapalnya Masih Menyalah Jika Pedalnya Didorong Maka Akan Luncur Kedepan Dan Kildas Digunakan Dan Tuas Langsung Maju Kedepan Si Pria Kurus Bingung Lagi Kenapa Ada Suara Pukulan Dan Tiba Tiba Kapalnya Tiba Tiba Bergerak Maju Si Pria Kurus Terjatuh Itu Dari Kapalnya Yang Menyuruh Si Pria Besar Segera Menormalkan Tuasnya Lagi Bahaya Kemudian Si Pria Kurus Menemukan Biang Keladinya Yaitu Si Ikan Kakap Itu Ada Ikan Di Kokpit Setelah Dibenderin Itu Ia Ketemu Ikannya Ia Pun Nongo Sin Ketahuan Wanjrit Gas Wajuk Sin Keberadaannya Di Kokpit Tapi Sin Ngerah Ia Langsung Menggunakan Skill Barunya Yaitu Spring Out Serangan Duri Si Pria Langsung Kaget Dan Wah Matanya Kena Duri Wajuk 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 Kampet Menerdai Bedebah Ini Ikan Kecil Tidak Hanya Itu Cuk Sin Kemudian Menyerang Desk Dan Skrill Tetek Kombo Dan Dia Bunakan Langsung Kepada Si Kurus Dan Jerot Langsung Kena Bejilat Mampus Lumpi Kena Mr. John Walang Walang Hancur Dah Itu Mr. John Si Kurus Berupakan Kesakitan Sampai Kejambur Kedalam Sungai What the Fuck Ikan Kecil Ini Bisa Merepotkan Manjerit Si Pria Besar Benar-benar Jengkel Dengan Ulah Si Ikan Kakap Itu Ya Ia Menyerang Temannya Dan Benar-benar Bingung Kok Bisa Ya Ini Si Ikan Menyerang Dengan Membabi Buta Ya Kita Kembali Ke Posisi Jihye Saat Ini Jihye Sedang Menyusul Sin Memapah Baspa Yang Masih Belum Kemudian Baspa Menunjuk Jihye Ada Kapal Di Atas Tapi Karena Ngomongnya Aku Lapar Aku Lapar Jadi Jihye Mengira Kalau Baspa Ingin Ditinggal Saja Ya Lagian Ngomongnya Cuman Aku Lapar Mana Ngerti Cuk Tapi Jihye Akhirnya Mengerti Ia Pun Berterima Kasih Kepada Baspa Dan Meninggalkan Di Tempat Yang Amal Supaya Nggak Dimakan Ikan Lain Dan Ia Meluncur Ke Arah Kapal Itu Dan Ketika Ia Melihat Kapal Itu Ia Melihat Ada Pria Besar Dan Oh Yang Pergeletak Di Kapal Itu Waduh Gak Suat Pandesan Paman Sin Buru Meluncur Ia Mau Menyelamatkan Istrinya Sin Yang Masih Ada Di Kapal Itu Sudah Bersiap Untuk Menghajar Si Pria Besar Tapi Tiba Tiba Si Pria Kurus Minta Tolong Si Pria Besar Pun Menuju Kopit Ia Mau Mengarahkan Kapalnya Ke Arah Pria Kurus Tapi Sin Tidak Mau Itu Terjadi Ia Pun Menggunakan Screw Attack Kepada Si Pria Besar Tapi Si Pria Besar Merasa Jengkel Dengan Memukul Dan Saling Beradu Tumbuh Dan Sin Kalah Ikan Malah Ditoncok Ia Terpental Dan Ke Jebur Ke Sungai Kembali Diadah Oh Di Belakang Mung Ngocap Pria Kurus Begitu Melihat Oh Yeon Bangun Dari Pingsannya Dan Pak Oh Yeon Mementung Pria Besar Dengan Batang Besi Pria Besar Kesakitan Dan Ia Berdarah Tapi Sakitnya Bisa Ia Tahan Ia Pun Mengantak Oh Yeon Dengan Kemarahan Kembali Ke Sin Sin Benar-benar Tenak Pukulan Pria Besar Sangat-sangat Menyakitkan Baginya Nah Itu Bagaikan Pukulan Manusia Seperti Pukulan Batang Besi Pukulan Pria Besar Benar-benar Menyakitkan Sin Tapi Semangat Sin Membuat Ia Bangun Kembali Ia Mau Menyelamatkan Istrinya Oh Yeon Dan Skill Predator Pun Diaktifkan Sin Benar-benar Marah Ia Sudah Muak Ia Sangat-sangat Emosi Dan Melihat Si Pria Kurus Yang Masih Berenang Di dalam air Ia pun Mau Mengkilnya Di dalam air Walah Walah Menggunakan Skill Predator Mau Dimakan Cuk Itu Si Kurus Waduh Akan tetapi Kita Berpindah Ke kapal Ke kondisi Oh Yeon Oh Yeon Ketakutan Begitu Ia Didekati Si Pria Besar Tapi Oh Yeon Tetap Memegang Batang Besi Dan Menyuruh Si Pria Tidak Mendekat Kalau Enggak Dia Bakal Dipendung Lagi Dan Tiba Tiba Wah Sakit Bro Selamatkan Aku Pria Pria Kurus Yang Tiba Tiba Kesakitan Di Dalam Air Oh Yeon Bingung Dengan Si Pria Kurus Kenapa Dah Kurang Tapi Karena Ia Melihat Kurus Ia Jadi Lengah Karena Si Besar Langsung Memukul Tangannya Yang Membuat Batang Besing Terlempar Dan Pak Ditampar Sudah Itu Si Oh Yeon Kemudian Dicekek Wah 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 Bahaya Main Cekek Malah Diki Langsung Dengan Cekekan Wah 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 Bang Bang Ke Dah Loh Ya Daripada Dicemprungin Rebet Mending Dikil Sekarang Dicekek Gitu Ya Wah Langsung Sekarang Dikil Malah Gimana Ini Mau Dika Langsung Oh Yeon Wah Ayo Tuan Sin Selamatkan Oh Yeon Bang Ke Ini Komik Bener Bener Kayak Drama Korea Wah Wah Di Dalam Air Pria Kurus Masih Kesakitan Ia Bener Bener Minta Tolong Sama Sipria Besar Karena Ada Sesuatu Yang Menggigitnya Dan Itu Sakit Sekali Tolong Cuk Tolong Sipria Besar Pun Langsung Menolai Begitu Oh Yeon Sudah Pingsan Dan Sekarang Ia Melihat Temannya Tenggelam Dengan Sairan Merah Yang Muncul Dari Dalam Air Waduh Apa Ada Ikan Hidu Ya Disini Begitu Pikirnya Dan Ternyata Sin Menggigit Kakinya Si Kurus Dimakan Cuk Sampai Ia Bisa Naik Level Itu Ya Kerana Makan Daging Si Kurus Waduh Ternyata Bener Bener Dimakan Cuk Terjadi Monstrinya Si Ikan Sin Si Pria Kurus Bener Kesakitan Ia Menghentikan Si Ikan Raka Itu Dengan Tangannya Tapi Sial Hap Jari Jari Tangannya Dimakan Sama Si Sin Jih Yang Melihat Itu Jadi Terus Sedap Sepertinya Ia Biar Bisa Naik Level Jangan Cuk Jangan Jihye Tapi Jihye Merasa Kalau Ia Perlu Membantu Tuan Sin Si Pria Besar Pun Kerepotan Dengan Ulah Si Ikan Kakak Dan Tuing Ia Malah Melihat Saya Terang Dari Si Kurus Ya Waduh Apalagi Ini Dari Tari Muncul Yang Aneh Aneh Mulu Berus Dah Si Pria Besar Jadi Tambah Bingung Dan Ternyata Jihye Berusaha Menyadarkan Sin Supaya Ia Tidak Berbuat Lebih Jauh Yang Mengukul Sin Supaya Sadar Kalau Dirinya Adalah Manusia Bukan Monster Ikan Cepatlah Sadar Cepat Tolong Istrimu Ucap Jihye Yang Ternyata Itu Berhasil Itu Membuat Sin Sadar Diri Ia Benar Kalap Ia Seperti Dilahap Kemarahan Ia Benar Benar Bingung Harus Berbuat Apa Dan Yah Aku Membantu Jadi Ayo Kita Selamatkan Istrimu Bersama Sama Ucap Jihye Yang Membuat Sin Berpikir Logis Kembali Kemudian Pria Besar Nyengkelung Ke Sungai Yang Mau Membantu Sikurus Dan Ia Pun Memampah Sikurus Yang Kesahitan Ia Benar Benar Syakit Bro Karena Ikan Kecil Memakan Kakinya Itu Seperti Cabik Cabik Ya Seperti Ikan Piranha Di Sungai Amazon Yang Memakan Daging Malam Malam Bahaya Ternyata Ini Si Ikan Kakak Sin Ya Si Pria Besar Pun Bodo Amat Ia Langsung Membawanya Ke Kapal Begitu Ia Sampai Ke Kapal Dan Ia Memegang Kapal Ia Terkaget Karena Ia Melihat Ada Ikan Mas Kenapa Ada Ikan Mas Disini Malahan Ikan Mas Melotot Lagi Itu Dan Tuing Laser Beam Kena Telat Laser Itu Mengenai Dada Si Pria Besar Dan Ia Sangat Kaget Dan Kerajitan Kemudian Terlihat Sin Melompat Ke Arah Kapal Itu Ya Ia Melihat Oh Ye Yon Ia Berusaha Membangunkan Oh Ye Yon Tapi Gimana Cara Membangunkannya Ya Ia Kan Cuman Ikannya Ia Hanya Bisa Menatap Oh Ye Yon Dan Ya Part 14 Pun Selesai Oke Terima kasih Kawan-kawan semua Sudah Menonton Ribu Center Bagi Kalian Yang Mau Menonton Video-video Dari Ribu Center Silahkan Langsung Saja Di List Deskripsi Sudah Banyak Itu Eh Bukan List Deskripsi Tapi Di Playlist Maksud Saya Wala Wala Puasa Tidak Konsen Oke Langsung Lihat Playlist Sudah Banyak Ceritanya Silahkan Sudah Capcus Sudah Oke Terima Kasih Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Salam Cus